Mbak, ini mata tergantikan Uh, ini tuh kuah pecak tuh Wah Congkel dulu matanya Matanya disini kali ini aku mau makan nikmat Dan mau berbagi bersama kalian semua subscriber kesayangan aku Kali ini aku lagi ada di daerah Sawangan Depok Katanya disini tuh ada tempat makan yang enak Dengan menu-menu masakan yang enak pula Uh, dan pasti ini cocok banget beli lidah aku Kita buktikan aja apa bener Jangan cuma katanya-katanya Cus, langsung kita datangin ini apa Wah, udah disambut kita sama gerbang Gerbangnya udah Oh, langsung ke tempat duduk Nanti pesan di sana Oh, kalau menu favorit disini ada apa aja mbak Disini ada gurame bakar Gurame saus padang Gurame saus padang Ada gurame asemani Asemani Urame pecak Uh, pecak kayaknya enak banget tuh Kita pesan langsung disana Yuk, cus Iya, terima kasih mbak Terima kasih Iya Terima kasih mbak Oh, ini dia Uh, ini kayak makanan-makanan ala Sundaan gitu ya mbak Apa, ala Betawian gitu Iya Ada Betawi dan Sunda ya Uh, pecak nih kayaknya enak nih Mbak, aku mau pesan makanan-makanan yang spesial disini ya mbak Yang nikmat Uh, harga juga terjangkau loh guys Tuh Gurame nya itu gak nyampe 100 ribu ya Ada mujair juga Macem-macem Ikan mas, lele, perikanan ada semua Ada ayam, seafood, sob, tumisan-tumisan Aduh, tutut ada mbak tutut Ada Tutut guys Aku mau tutut dong Ada pete, jengkol Aduh, jangan ketinggalan sama ikan asin Perikan asinan ya mbak ya Ikan asin, ada pepesan-pepesan juga ada Wah, aku pesan menu-menu yang spesial disini ya mbak ya Oke Kita cobain semuanya guys Guys, tadi aku request ya Minta sambalnya buat aku ngulek sendiri Dan Alhamdulillah bisa loh Terima kasih ya mas Sudah didatangkan ini ulekan Ada cabai, terasi ya Bawang Aduh Aduh, wangi banget terasinya Terasinya kayak Oreo ya Ini terasinya guys Gimana? Sudah siap Kita masukin aja semua bumbu-bumbunya Untuk mengulak 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 Kita masukin dulu ini Bawang cabainya Masukin semua lah ya Semua 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 dong Semua Semua dong Yakin Silahkan mbak Udah dateng Udah dateng nih pesenanku Kita kasih tomat Jeruk Biar segernya makin mantep Oh lalapannya Aduh Ada petek guys Baru lotot begini Petek Oncom Ini mah berasa makan di rumah guys Ini Tumis pedak Tumis pedak Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ini sih Oncom sih Oncom udah ada lencaknya guys Uuuuy Uy uy bisan Pedak Ini bener-bener Favorit banget Boleh nih Pake pohon-pohan Ambil ininya Nih Sambal Hasil ngulak Sendiri Sambal terasi Uh Ada gurame Ada jengkol Ada petai Aku mau Makan yang mana Bingung Tututnya sebentar ya Kita Ini buat cuci mulut Cuci mulut Cuci mulutnya tutut Bismillahirrohmanirrohim Kita coba makan Si Oncomnya Ini oncom Kita cobain oncomnya dulu ya Hmm Enak banget Aku suka sih Rencanya itu Gak terlalu mateng dia Jadi masih Keletak-letak Keletak-letak Gitu Oncom Pake sambal Terasi Kasih jengkol Guys Jangan lupa Ikan asin Wuh Bismillahirrohmanirrohim Ini mata Tergantikan Hmm Masya Allah Kemak-kemak Kemak-kemak Semuanya Rasi daun Poh-pohan Bismillah Hmm Ini sambal Juara sih Mantep banget Padahal Harusnya Ampohan Bismillah Bismillah Aku mau coba Pecak Bentar ya Ini gak perlu diragukan lagi ya Enak banget Asli Bismillah Kita kasih karedok Kita kasih karedok Uh karedok Karedok atah Ima favorit Kita coba Kita coba Karedok Sama ikan asin Bismillah Hmm Bumbu kacangnya pulen banget Sayurannya seger Hmm Hmm Kita cobain Pecaknya ya Begin kepala nih Karena aku suka Bongkarin kepala Tetoknya Kepala Hmm Oh Ini jeruknya ya Hmm Uh Ini tuh Kuah pecak tuh Wah Ah Bismillahirrohmanirrohim Ini pecak tuh Salah satu Makanan betawi Favorit aku Pecak ikan Ikan apapun ya Ikan nila Gurame Mujahir Hmm Gara Seger banget Pecaknya enak banget Semuanya berasa Gemunya Dan goreng ikannya tuh Aku suka banget Dia tuh Garing di luarnya Hmm Enak Meskipun tebal Tapi garingnya tuh Ape ke dalam-dalam Hmm Oke Kasih sambal Sekarang ada petai Kita kasih petai Pecak Kebangetan sih enaknya Tapi udah gini Gak nyampe 100 ribu ya Tadi Kalau aku liat Harganya Gak nyampe Cepet lah Murah dong Nah ibu Kepala ikan Kita bongkar guys Ini bagian mata Congkel dulu matanya Hmm Ini bagian punuk Sini tuh Biasanya tebal dagingnya Ini bisa di tengah sini gak? Biar gak ada lalat Bongkar Ikannya Manis banget Kayaknya ini ikannya Bener-bener fresh ya Karena di belakang tuh Dia ada pemancingan ya Jadi Mancing langsung goreng Campurin Karedok Bismillah Semuanya bener-bener nikmat guys Karedoknya enak Tumis oncomnya enak Pecaknya apa lagi Juara Goreng jengkolnya enak Ikan nasun pedang Pedangnya Mantep Sambilnya Enak Happy-nya tuh Karena luncahnya itu Dia masaknya gak terlalu matang Jadi pas Dikunya tuh Kerenyes-kerenyes luncahnya tuh Masih berasa banget Secara aku doyan banget Luncah mentah ya Kerenyesnya dapet Kalau ditumis sebentar kayak gini Tapi Puhur Apa tuh? Puhur tuh ya Rasa pahit Rasa pahit Si Luncahnya itu gak ada gitu Udah berkurang Daripada luncah mentah Tapi kerenyesnya dapet Sambalnya Sampai aku Abisin Tadi liat kan cabainya Sebegitu banyak Belum disini tuh serba Ada cabai Dalam sini ada cabai Dalam sini ada cabai Sampai dalam jengkol Ada cabai Nikmatnya juara ini sih Ini tinggal pertulangan Dan perdaunan Ada tempe Nampainya garing Enak banget Aku coba sambal ini Ini sambal sini ya Pedis po Ini ada petai Ada jengkol Ikan asin Nampun Bagus Bagus Guys, Masya Allah, wow, gak rela aku ninggalin kenikmatan ini, ini gimana dong, mantap ya, sambal juga Sayur asemnya, kalau kita lihat tuh disini tuh kacangnya tuh mereka masih kacang utuh dimasukin sama kulit-kulitnya Wah, asemnya nih juara sih, nah aku suka kalau sayur asem memang begini, harus ditonjolin memang asemnya, seger namanya sayur asem, ada sayur asem tuh yang manis orang Gak ada yang gagal sih, kalau menurut aku, semua masakannya enak Ini kalau misalnya kasih rating, dari 1 sampai berapa? 10 Gua kasih 15, boleh gak? Luar biasa The bestnya apa deh? The bestnya, nunggul teteh The best Pecak ikan, sama ini aku suka banget, oncom Jadi dia numis oncomnya itu pake lenca, nah pas banget ngegoreng lencahnya itu dia tuh gak terlalu mateng Jadi si krenyes lencahnya masih dapet, tapi si rasa ketir lencahnya tuh udah sangat berkurang gitu Kan lencah kalau mentah-mentah tuh gak ketir ya Ini juara sih masak oncomnya enak banget sama si jengkol goreng ini Biasanya orang kan jengkol goreng digoreng-goreng aja Nah dia tuh digoreng pakein taburan bawang putih sama cabai Sedep, gurih, udah gitu jengkolnya pulen Mantep Gimana dong semuanya enak menurut gue Ini, karedok Seger banget, krenyes-krenyes banget Terus si bumbu kacangnya tuh pulen Oh iya lupa satu lagi Si pecak ini, aku sukanya kenapa selain bumbu pecaknya itu yang khas enak banget berasa semua rempahnya Juga si ikannya Ikannya fresh, jadi rasanya manis Manis-manis ikan tau dong ya Rumah makan saung 3 Juara Cepetan lah buka lah saung 4, saung 5, saung 6, saung 7, saung 8, sampai saung 10 Ini mah harus ada dimana-mana cabangnya enak begini mah tuh Kau hanya enak pesan Belum tututnya guys, nungguin ya Sama hal dengan tutut guys Tutut pun harus dimasak fresh Kalo tutut gak fresh Bau udah kelar Kita coba tututnya Bumbunya ya, dia kasih bumbu Mas ini ada safe-nya Safe-nya luar biasa sih Nih sebenernya makan tutut itu Dia disediain juga tusuk gigi buat congkel-congkel Tapi kalo makan tutut tuh kalo gak dikecerok bukan tutut Kalo aku ya, jadi memang tetap harus dikecerok Kayak lah, emangnya memang kecoklat lah Mbak Bari kok ini ngeceroknya gampang Buntutnya dipotong gak pas Apalagi gak dipotong Mal ke luar-keluar dikecerok deh Tapi kalo buntutnya dipotong, pas gitu Jadi pas dikeceroknya juga gampang Nih Dapet kan? Ini pinter ya masaknya Bumbunya gurih Berasa banget ya Gak ada bau tutut Enak banget Dikeceroknya Mbak Bari Soal harga Tadi sih aku liat harga-harganya sih lumayan sangat terjangkau ya Harga gurama itu gak nyampe cepet loh harganya Nanti kita cek lagi deh Alamat lengkap Ini kalo misalkan untuk acara keluarga juga pas Karena ada banyak beberapa saung Kalo kalian ada acara arisan atau apapun juga kayaknya bisa sih Enak sih Apalagi kalo suaminya demen mancing Wuhh Bentar pasti disini Bukan lagi Endak tuh bawanya udah pengen kemari aja Enak ya Nanti kita tanyain alamat lengkapnya selengkap-lengkapnya Dan harganya ya Nah langsung aja kita tanya Kebetulan disini udah ada Mas maaf dengan mas siapa Mas Heris Mas Heris Owner disini Pengelola disini Oh ada ibu juga Halo ibu Ibu ini udah berapa lama sih ibu Ini saung 3 ya Rumah makan saung 3 udah berapa lama nih Udah 5 tahun Udah 5 tahun Lama juga ya Oh alamat lengkap dimana nih mas Di Jalan Pemuda RT3 W6 Sawangan Baru Kota Depok Oh Sawangan Baru Kota Depok Jalan Pemuda tuh inget Jadi daerah Depok Sawangan ya Sawangan Baru Mas Tadi aku cobain Tututnya enak banget Asli tututnya enak banget Tutut terenak yang pernah aku makan Aku kan menyuka tutut nih ya Sebenernya tutut menasangnya gitu-gitu aja Tapi kan tergantung pengolahannya Pengolahannya dari si bumbu itunya tadi tuh ya Dan ini juara sih enak banget Bau tututnya gak ada Terus gurihnya dapet Terus rata-rata orang tuh males kali ya Atau gimana Nah tuh si buntut-tututnya tuh Gak Gak Dipotongnya tuh gak pas gitu ya Kadang dipotong tapi gak pas Jadi tetep susah gitu Di keceroknya tuh ya Nah ini tuh Aduh Enak banget juara Terus Tumis oncom lencahnya Bo Mantep Aku seneng karena lencahnya tuh dimasukin Kayaknya pas terakhir ya Jadi si lencahnya Si kerenyesnya masih dapet Tapi si rasa Ketir-ketir lencahnya tuh Udah hampir gak ada gitu Aduh Aduh mantep pisan Kalau rasa udah gak usah diregukan lah ya Semuanya udah Approved Enak pisan Dari soal harga sekarang nih Mau tanya nih Biar orang kalau mau makan disini tuh Mereka udah punya incer-incer nih Bau segini cukup gak Harga dimulai dari berapa Sampai berapa nih mas Dimulai paket itu udah lengkap Sewer asem Ayam goreng atau ikan asing tuh cuma 35 ribu sampai 40 ribu 35 ribu Udah lengkap Per orang ya Iya Kalau untuk paket per orang Untuk 10 orang paket lengkap itu 575 ribu Sepuluh orang Sepuluh orang Nah ampun Itu udah sama minum Udah sama minum Udah sama minum Udah sama minum Guys Teraktir Makan palsu ulang tahun Geng Gak perlu ribet-ribet Gak perlu ribet-ribet Bawa aja kesini Cuma modal 500 ribu Udah bisa teraktir enak Makan enak Tempatnya juga nyaman ya Tempatnya jadi Konsepnya tuh saung-saung Kayak gini ya bu ya Ada pemancingan juga di belakang Tapi pisah ya pemancingannya Ada pemancingan Oh oke oke Jadi 500 ribu Udah bisa 10 orang Oke Terjangkaulah untuk harga ya Buka dari jam berapa Sampai jam berapa Ada hari liburnya gak nih Libur kita setiap Jumat Oh Jumat libur Buka itu dari jam 10 pagi Sampai jam 7 malam Jam 10 pagi Sampai jam 7 malam Kalau mau bikin acara Bisa juga ya disini Karena aku liat juga ada panggung Terus bisa nyanyi-nyanyi Disini karaoke Apa segala macam Bisa guys ya Jadi acara-acara juga bisa ya Dan yang aku senang sih Tempat parkirnya lumayan luas ya Di belakang bisa parkir gitu Gak ribet Gak perlu numpang-numpang parkir Tempat orang Oke Mas terima kasih banyak Ibu terima kasih banyak juga Sukses terus untuk Rumah Makan Saung 3 Mudah-mudahan terus berkreasi Menambah lagi menu-menu berikutnya Nantinya ya Insya Allah nanti saya juga pengen Ajak suami dan anak-anak saya Mampir kesini Makan kesini Oke guys Nah itu dia ya Rumah Makan Saung 3 Semua udah aku cobain Dan Approve banget Rasanya enak banget Kalau ada nilai di atas 10 Aku kasih deh Mantap Oke alamatnya tadi udah kalian catat Nah Buat buktiin Langsung aja dateng kesini Harganya juga terjangkau Untuk per orangnya tuh Gak nyampe 50 ribu 35 ribuan Kalian udah bisa makan disini ya Oke Untuk paketan Ada yang 500 ribu Bisa untuk 10 orang Wah luar biasa Terima kasih ibu bapak Terima kasih juga semuanya Jangan lupa di like Di komen Juga di subscribe Assalamualaikum Daaah